Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club, bareng gue Arda, balik lagi di segmen Tamiya Basic. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas mengenai anatomi dari sebuah kit Tamiya Mini 4WD, sekarang kita akan bahas part yang penting banget di permainan ini, yaitu FRP. FRP merupakan singkatan dari Fiber Reinforced Plastic, dan part ini terbuat dari bahan polimer matrix yang dipadukan dengan bahan serat atau bahan fiber, bisa juga fiberglass ataupun karbon. Nah, bicara soal bahan kita lanjutin nanti ya, sekarang kita bakal ngomongin dulu fungsinya. Secara fungsi, pada awalnya FRP diluncurkan dengan bentuk seperti ini, dan digunakan untuk memperkuat bagian bemper depan, ataupun akar yang ada di bagian Mini 4WD. Tapi seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan dari permainan Mini 4WD, sekarang FRP bentuknya sudah sangat beragam, dan aplikasinya pun juga berkembang. Yang paling umum adalah bagian roller stay. FRP ini berfungsi sebagai, selain penguat bagian bemper depan dan juga belakang, tapi juga berfungsi untuk memaksimalkan posisi roller, sehingga mendapatkan lebar yang optimal. Jadi performa mobil bisa lebih baik lagi. Lalu berikutnya, ada lagi FRP yang digunakan sebagai extension, jadi part ini bisa digunakan untuk membuat mobil lebih lebar daripada yang semestinya. Fungsinya sih sebetulnya sama pada dasarnya dengan FRP roller stay. Lanjut, ada juga FRP yang aplikasinya digunakan sebagai tatakan dari mass damper. Lalu yang terakhir, sekarang FRP juga ada yang berfungsi untuk rem dan juga underguard. Untuk para pemain expert atau pemain yang bermain di kelas STO, FRP ini sudah tidak lagi harus sesuai dengan fungsinya, karena pemain bisa memotong, menambah lubang, merubah bentuk dari sebuah FRP, sehingga bentuknya dapat disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan pemain ataupun riset. Sekarang gue pengen ngomongin mengenai material dari FRP sedikit lebih dalam. Informasi yang gue sudah dapatkan dan gue pelajari, FRP yang normal merupakan campuran polimer matrix dengan bahan fiberglass. Tapi ada juga part yang lebih tinggi, yaitu polimer matrix yang dicampur dengan bahan karbon. Sehingga ada part yang dinamakan FRP karbon. Nah, FRP karbon ini memiliki beberapa kelebihan, seperti kekuatan yang lebih, lalu juga ada pilihan ketebalan. Contohnya di sebelah kiri gue nih ada FRP dengan ketebalan 3 mili, dan di tangan kanan gue ada FRP yang ketebalannya 1,5 mili. Lebih tebal FRP-nya tentu saja semakin besar kekuatannya. Oke, lalu berikutnya, untuk kelebihan dari FRP karbon tentu saja harganya lebih mahal, karena materialnya lebih bagus, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Nah, ini yang penting diluruskan. Cuma ngelurusin doang sih, tapi no big deal. Untuk roller stay, part yang dinamakan roller stay, semuanya kita namakan FRP. Tapi sebetulnya, ada juga roller stay yang bahannya Duralumin. Jadi, kalau kalian bilang ini adalah FRP, pada dasarnya salah. Tapi balik lagi, nggak usah dibesar-besarin lah. Kalian mau bilang FRP juga nggak masalah sebetulnya. Karena gue pun begitu. Gue nyebutin FRP sebetulnya. Oke, selain bahan Duralumin, ada juga roller stay yang bahannya Almonium, dan terakhir ada juga roller stay yang bahannya plastik. Tapi gue rasa sih, untuk roller stay yang bahannya plastik, udah jarang ya. Untuk roller stay plastik ini, kebanyakan adanya di part-part untuk Tamiya Mini 4WD Plastic. Oke, sekarang gue cukup yakin teman-teman lebih kenal dengan yang namanya part FRP. Mulai dari pilihan bahan, pilihan bentuk, dan juga potensinya. Karena yang namanya FRP, waduh, aplikasinya sih bisa dibilang hampir tidak terbatas ya. Karena kalian bisa kreasiin sebagaimanapun kalian mau. Kalian bisa potong, kalian bisa lobangin lagi, kalian bisa tempelkan satu FRP dengan FRP yang lainnya. Tapi sedikit tambahan informasi, untuk teman-teman yang lagi belajar untuk potong, atau teman-teman yang lagi belajar untuk memproses FRP, please pakai masker. Karena residu dari debu-debu yang dihasilkan setelah pemotongan ataupun pengeboran dari FRP itu tidak baik untuk badan kita. Jadi, stay safe and stay healthy. Stay fun untuk permainan Mini 4WD juga. Oke, kalau gitu, gue rasa cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Gue mau ngingetin selalu untuk subscribe dan juga follow di Instagram, supaya kalian update terus di dunia Mini 4WD. Oke, kalau gitu sekarang gue pamit dulu, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!